Dari tadi gak ada sampah Oh ada juga berarti Malaysia dan juga Mandalika Indonesia Oke guys ini daripada channel Bro Budi Lomboks Linknya ada di deskripsi buat teman-teman semua Support terus channel Bro Budi Lomboks ini Sampai ke 5.000 subscriber 10.000 subscriber Pokoknya support terus ya teman-teman sekalian Karena banyak vlog-vlog Daripada beliau ini sangat-sangat bagus sekali Nah saya penasaran sekali dengan videonya Langsung saja kita tengok guys Let's go Ini bambak kualifikasi Kita menuju Circuit Spang Malaysia Oke Oke Pertama-tama kita naik shuttle bus Dari parkiran Biasa shuttle busnya ini keren banget Bersih guys Oke AC nya dingin Ada layarnya Udah keren banget dah Nih terus kalau kalian mau masuk parkiran Tuh rapi banget Semuanya nih Tata rapi Wow pada naik Muge-muge semua Mandalika kan baru pertama ya Oke Jadi dimaklumin guys Nih parkirnya Tidak berapa gaul Wow Semuanya rapi Oh oke Tata rapi Ini mungkin keru daripada Repsol juga ya Oke pertama ini disini akan di cek seluruh barang kita yang bawaan Oke Kita menggunakan X-ray guys Jadi semuanya tertata rapi ya Repsol Weh seronok guys ya Masya Allah So kita udah masuk ke area circuit Wow Span seperti apa Emang keren sih ya Oke Ada Aprilia Oke Rame banget guys Asli asli rame banget Wow Jadi disana itu disambut ya guys penontonnya guys Disorakin gitu Wow Keren sih keren Ini ini pertama kali saya nonton guys Pertama kali ya Nonton istilahnya masuk ke dalam Kalau lagi acara di Mandalika Seperti itu Wow Asli seru banget Seru banget asli Keren ada penyambutan gitu Wow Semulai dari git masuk ini Mereka menjual seluruh official T-shirt official store ya Jadi apapun yang kalian cari Pernah-pernik MotoGP ada disini Denso Oke Keren sih guys Ini pertama kali aku lihat Mantap Keren asli Explore enjoy Oh ini banyak aseksoris juga ya guys Yang dijual Oke Motor-motornya keren-keren asli Oke Alright Ini pameran motor-motornya mungkin Oh bener Ducati Keren sih guys Wow Honda ya Honda Wow Ini tapi belum mulai ya Ini belum-belum mulai guys ya Oke Bagus guys motornya asli Itu pengen banget Setelah punya motor kayak gini gitu Tapi gimana gitu guys Ini mahal banget Asli Kalau variasi-variasi kayak gini Lumayan sih Oke Wih mantap Ini yang motor-motor kayak Jupiter gitu ya Kalau di Indonesia Mereka modif sendiri gitu Oke Luar biasa Jadi gak fokus Mengapa air guys Kita Jalan-jalan Oke Scannya seperti apa Excuse me Oke Oh pake scan gitu ya Waduh ini motor bunyi-bunyi motor Suara-suara motor udah mulai ini ya guys ya Ini juga pertama kali guys Aku lihat langsung real gitu loh guys ya Jadi biasanya kan liputan di TV gitu Kalau liputan di TV itu kayak Yaudah gitu gak ada Suaranya biasa-biasa aja Karena suara memang asli motor Dan juga ditata seperti itu Tapi ini keren banget asli Oh VVIP Mantap sih asli Beda asli Wow Oh bebas Semakin di atas semakin enak kayaknya Kalau di bawah kayak ke halang gitu ya Gak tau juga sih Oh ada juga berarti Dari tadi Dari tadi gak ada sampah Tapi ada juga oknum yang kayak gitu Orang-orang yang jorok banget sih Asli udah dikasih tempat sampah banyak Tapi ya masih ada seperti itu Ya begitulah ya Manusia Seperti itu ya kan Ada yang disiplin Ada yang gak gitu Wow Keren asli Gila Bunyi motornya gila Langsung Kayak original gitu loh guys Kalau di TV kan gak begitu gitu kan Disini kita kayak mendengarnya itu Wow Oke Mantap Wampir jatuh itu Wah jatuh guys Oh my god Gimana ya Kayak Kayak gimana gitu Jadi pengendali sampah Selalu stand by Mereka mengontrol seluruh Area Untuk Mengangkut sampahnya guys Oke Bye Ini buat ngangkut penumpang juga ya Wow Iya lah Masa bagai ruby Oke Keseruannya juga Wah Ternyata Di babak kualifikasi pun penontonnya rame ya guys Rame Dan pertanap rapi Dan dimana disini ada block zone oleh tim Adira Indonesia guys Keren banget Mantap Oh itu Apa namanya ya Tempat-tempat motor-motornya itu guys Di depan itu guys Menyenangkan Oke Mantul sih Asli keren banget Kita udah di depan tribun start Kalian lihat layar itu Jadi itu bisa melihat Penonton bisa menyaksikan seluruh lintasan dari layar itu Oke Kurangannya mandalika nih Terus kalian lihat Pedok suite-nya Oh Benar-benar kebuka Jadi Pandangannya ngelihatnya Sempurna nih Jadi cukup Luas Lihatnya Oke Kalau ngelihat Area pedok tuh Clear Langsung gitu kan Iya Rapi banget Kita lihat lagi Aduh Arah sana Keren semua kan By the way Masih banyak kekurangannya lombok Tapi kita ngelihat disini Kita contoh bersih guys Tidak ada sampah Oke Ya perlu belajar Jangan buang sampah intinya ya Biar tetep rapi Bener-bener Kayak di Spang Malaysia Bener Bener banget Jadi Jadi kalau Kesadaran daripada manusianya Jadi sampah itu Jangan sampai buang sembarangan guys Mau di sirkuit Mau di tempat umum Mau dimanapun ya kan Kita harus betul-betul Sampah ya Dibuang kepada tempatnya Ya kan Seperti itu Nah jangan sampai istilahnya kita jorok ya Jorok itu kayak Ah buang sampah sembarangan Gak peduli lingkungan Nah itu Itu yang paling gak enak banget Orang-orang kayak gitu tuh Yang merusak lingkungan Seperti itu Wow Asli keren banget gak sih guys Dan itu pemain-pemainnya tuh Kita bisa lihat langsung gitu loh Wow disitu tim-timnya gitu Berlangsung babak kualifikasi Atau QT race ya Nah dimana kita melihat Aksi adu balap yang luar biasa Kenceng banget guys Asli kenceng banget Nah tapi di layar kalian bisa melihat Posisi dari para pembalap Di berbagai tikungan Oke Layarnya gede banget Ketika dia masuk Jalur start atau finish ini Wow Kalian bisa melihat Aduh cepat Keren banget Asli keren banget guys Suasannya gitu loh Pokoknya keren banget lah Kalau kita nonton live Wow Oke Jangan lupa besok kalian Nonton juga di Mandalika ya Jangan hanya di negeri orang Oke Betul Betul-betul Betul-betul banget Wow Adira ya Gede juga ya Petronas Petronas Gila asli Wuuu Naik dia guys Mantap asli Mantul ternan asli guys Baru pertama kali aku lihat kayak gini Dan seneng banget Wow Kali ini saya menuju ke pas Persis di depan podium Kemenangan para pembalap Atau depan podium Oke Kalian bisa menyaksikan Bertapa kerennya Eh rapi banget semuanya Adoh luar biasa Semoga Mandalika bisa cepat berbenah Dan para penonton Yang buat nyaman Dan terus ingin datang ke Lombok Mandalika Untuk menyaksikan Ya harus belajar juga Bener-bener Bener Lombok Harus di Apa ya Yang baik diikuti gitu kan Bener Yang jelek dibuang aja Bener sih Wah ini nungguin nih Nungguin motornya Jadi peserta Penonton di bebasin Mau nonton di atas Di bawah Nggak dilarang-larang Nantesan mereka maunya Datangnya ke Malaysia Nonton nih Ya Pak ya Oke Tertip Mantap Contoh ya Ini fakta gitu loh guys Fakta daripada Klub ya Mungkin ada Grup-grup Repsol gitu Seperti itu Dan mereka Mengetahui Dan tahu gitu Oh ternyata Seperti ini Di Malaysia Tertip Ya kan Bersih Ya kan Nah disini Saya juga Hanya menyampaikan aja Daripada Apa yang saya tengok Macam itu ya Mandalika Tahun depan Malaysia bisa Kita harus Terpisah Wah Mandalika tahun depan Keren-keren Pasti bisa Oke Mantap-mantap Oke Ini apa guys Oh toilet Oke Oke Review toiletnya Bersih gak sih guys Wow Bersih ya Mantap 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 Oke Akhirnya Saya bisa melihat guys Dalaman Daripada Circuit Sepang Biasanya Kalau dulu-dulu Saya hanya melihat Dari luar Dari vlognya Abang Iwan Abang Fauzul Gitu kan Tapi disini Saya melihat Langsung Dari Bro Lombok Bro Budi Terima kasih Bro Budi Sudah share Kayak gini Wuuu Jelas banget Teknik menikm Dari para pembalap MotoGP Ya karena Disini jalurnya Memang begitu Menekankan pembalap Untuk mengurangi Kecepatan Oke Sembari Menuju ke track Lurus Wow Ada yang hingga Elbow down Macem-macem Gaya para pembalap Kalian bisa lihat Disini Oh my god Oh my god Jangan sampai incident Jangan Saya paling gak tega Kalau istilahnya Lihat jatuh Gitu guys Asli Mantap Mantap Keren Asli Keren Melihat mereka Oh sempat Dada Keren banget Wow Keren Keren Mantul Tenan Seringat Oke Jadi dari main grandstand Kita bisa masuk ke tunnel one Oke Mantap Sudah pada pulang Guys Buy one Get one Free Mantap Ini papa bule-bule Guys Masalah Masalah Ini Oke Singha Saat keluar pun Masih harus scan Barcode Iya Jadi jangan sampai hilang Tiketnya Benar-benar Ini body scannya Oke Thank you Asli Oke Besok kita lanjut lagi Seruan kita di Final race Thank you yang sudah nonton Jangan lupa like And subscribe Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Bedanya MotoGP Di Sepang Malaysia Dan Mandalika Indonesia Guys Dan Apa yang disampaikan oleh abangnya tadi Di Malaysia itu tertib Ya kan Lebih tertata Dan Yang paling Membuat kita itu senang Ketika masuk ke kamar mandinya Itu bersih banget Dan Yang paling istilahnya Banyak di komentari Adalah Masalah Kebersihannya Ya sampah-sampah Yang tidak berserakan Seperti itu Dan fasilitasnya Juga bagus ya Daripada Rapid KL Ya kan Awal-awal ketika Mau ke Sirkuitnya Itu Mereka Istilahnya naik Daripada Bisnya Ya kan Bisnya juga Mereka katakan Bersih enak Seperti itu Ya dan kita harus belajar Dimana ada kebaikan Mau di negara manapun Di Malaysia Di Singapura Ataupun Di negara-negara ASEAN lainnya Yang memang Bagus Kita tiru Kalau tidak Bagus Kita tinggalkan Seperti itu Intinya adalah Kita harus sadar Daripada diri kita sendiri Bahwasannya Menjaga lingkungan Itu sangat-sangat Bagus sekali Sangat-sangat Baik sekali Jadi kalau kita Menjaga lingkungan Dengan apa Dengan tidak Membuang sampah Sembarangan Menjaga lingkungan Dengan kebersihan Maka orang-orang Akan betah disitu Seperti itu Tapi kalau jorok Kalau kotor Nah itu banyak orang Mungkin gak suka Seperti itu guys Jangan sampai kita Menjadi orang Yang istilahnya Gak suka jorok Tapi kita sendiri jorok Nah itu jelek banget Asli Oke mungkin itu saja Video kali ini guys Jangan lupa untuk Di like share Comment dan subscribe Ke channel Bro Budi Lombok Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax